Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya Zaxia Nah di video kali ini kita akan mempelajari cara penginstalan WordPress secara offline localhost Oke teman-teman nah caranya gampang sekali ya teman-teman teman-teman yang pertama installnya kita butuh internet ya terus jangan lupa kita butuh aplikasi yaitu exam sebagai lokal hostnya Oke sebagai servernya lokal Nah itu aja sih teman-teman yang dibutuhkan dan yuk ikutin caranya Oke simak videonya teman-teman nah teman-teman kita akan mencari sebuah WordPressnya dengan cara cari di Chrome atau Microsoft Edge atau lainnya yang teman-teman punya yaitu cari WordPress download gini aja ya teman-teman nah disini tertera di atas sendiri yaitu WordPress.org nah teman-teman tinggal install download WordPress 6.6.1 ini ataupun oke setelah kita install kita tunggu ya beberapa oke teman-teman sudah selesai ya penginstalannya kita open zipnya ya Nah setelah kita open kita ctrl-x atau c boleh juga kita copy paste ke exam ya exam bagian htdocs ini dan kita ctrl-v aja Nah setelah itu setelah teman-teman mengopi zip WordPressnya ke dalam htdocs exam teman-teman tinggal ekstrak aja ya ekstrak hero nah ini ya teman-teman Nah setelah udah udah mengkompres atau mengekstrak WordPressnya ini teman-teman tinggal mengaktifkan examnya ya teman-teman aktifkan yang opac sama mysql doang seperti ini ya teman-teman nah selanjutnya teman-teman bisa masuk ke dalam room tinggal masukkan localhost localhost nah terus nama folder ini ya teman-teman 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 nah folder ini WordPress teman-teman bisa seperti ini WordPress ya WordPress Nah kita tunggu ya teman-teman ya ini kita close aja tidak ya teman-teman dan kita masuk ke data misalnya terlebih dahulu ya teman-teman ya localhost phpMyadmin atau teman-teman bisa masuk ke exam tinggal pencetak ini nih ya teman-teman itu bisa juga oke nah ini kita sudah memasuki di WordPressnya ya admin WordPress awal dan kita ini bahasanya terserah teman-teman yang disini saya menggunakan bahasa Inggris English United States kita continue aja dan let's go nah disini sebelum ya teman-teman sebelum memasukkan username ini ini username database itu kalau teman-teman tidak sejak mengubah username dari database exam ini itu defaultnya itu root teman-teman nah root terus ini passwordnya kosong ya teman-teman ini biarin aja localhost sama web ini biarin ya nah ini nama database nya nah kita buatnya masuk ke localhost ini phpMyadmin kita bikin baru dan kita contohkan buat yang konten nah seperti ini oke nah di kita sudah membaca database yang bernama konten dan disini teman-teman tinggal masukkan nama database nya ini yaitu konten setelah itu submit nah oke setelah itu sudah selesai semua kita tinggal install ya oke nah setelah itu teman-teman setelah install WordPress nya disini ya seperti biasa seperti yang online atau WordPress hosting lainnya nah itu sama ya kita akan mencontohkan sebuah portfolio portfolio nah setelah itu usernamenya bisa admin soalnya ini offline ya ya teman-teman kalau misalnya online teman-teman jangan admin-admin ya teman-teman pakai username sama password yang sangat aman ya strong banget ya oke teman-teman nah disini ya passwordnya admin juga aja ya teman-teman ya ini misalnya offline gitu jadi enggak salah gitu ya nah nah ini bisa diisi Gmail nya teman-teman oke setelah itu teman-teman bisa langsung ini ya confirm use of big password maksudnya ini kalau misalnya misalnya secara offline gitu ini fairweek ini sangat gampang ditebak gitu ya teman-teman sangat gampang dibobol gitu ya adminnya jadi teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu yaitu confirm use of big password nah setelah itu install WordPress kita tunggu ini ya teman-teman nah oke setelah penginstal sukses kita tinggal login aja dan ini otomatis terisi ya teman-teman ya loki admin sama admin dan ya kita cek database nya di konten nah ini masuk semua ya teman-teman ya oke ini ada WP komentens web link seperti komentar dan teman-teman udah masuk ya gampang ya teman-teman Nah untuk penggunanya tinggal seperti ini aja ini udah offline ya temen-temen di atas ini tinggal localhost nah oke cara untuk menginstal sebuah appearance nya atau temanya itu itu membutuhkan koneksi ya teman-teman ya untuk menginstal pagi juga itu membutuhkan koneksi gitu kita cuman bisa mengeditnya secara offline aja gitu untuk downloadnya itu membutuhkan sebuah koneksi atau kan ya oke dan yes sukses ya teman-teman bisa membuat WordPress secara localhost melalui axiom oke thank you teman-teman yang udah nonton see you next video bye bye selamat menikmati